SD Kristen Battle Sulung 3 berdiri pada 5 Juni 1988, berlokasi di jalan Kuti Sari Utara 7 No. 1 yang merupakan posisi strategis di antara berbagai kesibukan di salah satu sudut kota Surabaya bagian timur. SD Kristen Battle Sulung 3 memiliki berbagai fasilitas, seruangan, dan kegiatan yang menunjang kegiatan pelajar mengajar. Yang pertama, ruang kepala sekolah. Selanjutnya, ruang berkumpulnya bapak dan ibu guru untuk memadukan berbagai pendapat dan pemikiran. Kemudian, ruang UKS, tempat melayani kebutuhan kesehatan para siswa. Dengan mendayakunakan siswa sebagai dokter kecil, siswa dihidratik untuk berani mengadukan kreativitas. Berikutnya, yaitu ruang perpustakaan, tempat siswa menimba berbagai ilmu dan informasi. Yang diadakan pula kegiatan membaca secara berkala. Tak lupa, ruang kelas tempat para generasi menerus bangsa menempa dirinya setiap hari dengan pimpinan bapak dan ibu guru. Tersedia pula, fasilitas toilet yang dipersihkan secara teratur untuk menunjang kenyamanan siswa. Terdapat juga, ruang laboratorium IPA, tempat membina siswa melakukan praktikum dan olah pikir secara terpadu. Tak ditinggalan pulang, ruang pramuka untuk meninjang kegiatan ekstra kurikulen siswa yang diadakan seminggu sekali. Menyediakan juga, ruang lab komputer dengan fasilitas komputer yang memadai. Di sini, siswa diajar untuk melatih kemampuan mengejarkan program Microsoft Word, Point, Excel, dan juga PowerPoint. Siswa-siswi diajarkan berbagai aktivitas dan menunjang nilai leluhur yang baik. Di antaranya, memberi salam pada bapak dan ibu guru. Berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Upacara bendera yang diadakan setiap hari Senin. Siswa juga ditempa secara kerohanian dengan baik dalam bentuk kegiatan retret yang diadakan setiap 2 tahun segang. Ada pula kegiatan ekstra kurikuler pramuka yang berlangsung setiap hari Sabtu. Siswa pun dilatih dengan aktivitas olahraga yang menyenangkan. Pembinaan pada siswa juga terangkum dalam kegiatan ekstra kurikuler secara kreatif berupa seni dan budaya yang dilatih oleh guru-guru yang terampil di depan. Tidak hanya di dalam kelas, kegiatan pembelajaran juga berlangsung secara aktif dan menyenangkan dan selenggara diri luar ruangan kelas. Antara lain, budidaya perikanan, bercocok tanam, dan kegiatan outdoor yang diselenggarakan di luar sekolah. Para guru selaku pendidik dan pengajar juga mengadakan koordinasi secara berkala, baik sesama guru maupun bersama wali murid secara reguler. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih.